Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman BPITV, berjumpa kembali bersama saya Para Ferica dalam program acara Tomat atau Tokoh Masyarakat Seperti yang kalian ketahui, program acara Tomat mencangkup tokoh-tokoh masyarakat Baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri Yang disajikan secara segar dan sehat seperti halnya Tomat Reporter kita kali ini akan berbincang-bincang bersama mereka Mengenai bagaimana karir mereka dan bagaimana mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka di dunia hiburan Ingin tahu bagaimana liputannya? Yuk kita saksikan Halo pemirsa BPITV, kembali lagi bersama saya Tanya Gisela dalam program acara Tomat, Tokoh Masyarakat Liputan kali ini akan bertemakan resep menjadi bintang Dan saat ini kita sedang berada di press conference dari Project Ho bersama Mas Mamat Yaitu setiap akomedian yang berasal dari Papua Halo Mas Mamat, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah Dan saat hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai resep menjadi bintang Jadi boleh ya Mas Mamat berbagi tips dan juga resep kepada para pemirsa PPITV Bagaimana sih caranya menjadi bintang seperti Mas Mamat? Saya belum bintang loh Gak apa-apa nih Mas Mamat Oke Mas Mamat, awalnya bisa menjadi stand-up komedian itu bagaimana sih? Dan terinspirasi dari mana sampai akhirnya bisa menjadi stand-up komedian? Pertama jadi stand-up komedian itu karena nonton Ari Kriting Ari Kriting kan stand-up komedian senior Nah nonton dia, kemudian abis itu nonton Abdur Nah pas di Abdur baru saya itu pengen jadi stand-up komedian gitu Karena lihat Abdur itu kayak bercermin gitu dari materinya kan Yaudah saya harus ikut audisi nih Nah ikut audisi lima gagal Ikut enam dapat lolos Tapi ke tahap selanjutnya enggak Ke finalis enggak Nah yang ketujuh baru Saya masuk sampai berakhir jadi juara dua Berarti tujuh kali ya Mas Mamat Tiga kali Eh tiga kali, sorry ya Kak Mamat, awal sudah lama berkarir sebagai stand-up komedian? Satu, eh dua tahun ya Sudah dua tahun Boleh tahu gak suka dukanya menjadi stand-up komedian itu apa sih Mas Mamat? Suka dukanya Dukanya itu kayak Dulu-dulu awal-awal banget itu enggak dihargai gitu Kayak contoh kita manggung nih Kita manggung tapi pecah banget Tapi gak ada penghargaan apa-apa gitu Cuma yaudah gitu aja gitu Kayak cuma pernah dikasih 10 ribu gitu-gitu Ya itu salah satu duka-dukanya Atau paling dukanya itu kayak Kita tampil, kita udah percaya diri Tapi gak lucu gitu Itu kan masalah bagi stand-up komedian itu Dan semua stand-up komedian pasti alami itu gitu Ya itu aja, kalau sukanya sih ya Alhamdulillah sekarang udah bisa kemana-mana Keliling bahkan sampai ke Melbourne Sama apa lagi ya sukanya Ya suka aja kalau buat orang Lihat orang ketawa itu Senang aja gitu dari atas panggung Kalau lihat orang senang itu Kita juga senang gitu Apakah dari keluarga mendukung Mas Mamat Untuk menjadi stand-up komedian? Awalnya enggak Awalnya enggak Karena saya kan kuliah Jadi udah lama juga Udah legend lah kuliahnya Jadi gak didukung Disuruh selesai kuliah Tapi pas udah disini Udah berkarir kayak sekarang Ya keluarga Nerima aja Kan kalau lihat dari backgroundnya Mas Mamat Sebagai ambil kuliahnya Jurusan dokter gigi Terus ke stand-up komedi Kalau disuruh pilih salah satu Dokter gigi atau stand-up komedi? Stand-up komedi Stand-up komedi kenapa Mas Mamat? Passion Suka-suka senini Cinta senini gitu Kalau ke dokteran gigi kecelakaan Kecelakaan gimana sih? Ya karena Pengennya ambil jurusan lain Cuma karena ada itu Nilainya mencukupi disitu Dimasukin disitu Udah sedih jadinya Oke Mas Mamat Untuk yang terakhir nih Boleh gak bagi tips Dan juga resep mungkin Buat pemirsa PPTV Yang juga mau menjadi stand-up komedian Seperti Mas Mamat Simpel sih Kerjakan apa yang kamu cintai Cintai apa yang kamu kerjakan Udah Oke Mas Mamat Terima kasih sekali lagi Mas Mamat Atas waktunya Baiklah pemirsa PPTV Demikianlah liputan Tomat kali ini Terima kasih Halo pemirsa PPTV Kalau tadi kita sudah berbincang Dengan Kak Mamat Sekarang kita mau berbincang Dengan salah seorang penyanyi cantik Asal Indonesia Yaitu Kak Yura Yunita Halo Kak Yura Apa kabar? Baik sekali Kak Yura Sesuai dengan acara kita kali ini Yaitu acara Tomat Yang berbincang mengenai Resep menjadi bintang Boleh ya Kita berbagi-bagi tips gitu Kak Yura Untuk menjadi bintang Seperti Kak Yura Sehingga teman-teman Dari PPTV Yang mungkin mempunyai mimpi yang sama Seperti Kak Yura Menjadi penyanyi yang sukses Bisa terinspirasi dari Kak Yura Boleh ya Kak Yura Boleh banget Oke Kak Yura Sebelumnya aku mau tanya nih Kak Yura sesuai Awalnya Kak Yura kan merupakan Alumni dari Fakultas Komunikasi Universitas Pemajajaran Aku ambil Public Relations Public Relations Bisa memutuskan untuk Terjun ke dunia entertainment Gimana nih ceritanya Awalnya memang aku Singkat ceritanya Aku memang tumbuh besar Di keluarga yang sangat suka musik Jadi memang aku nyanyi Papaku juga main musik Kakek, nenekku dan semua Keluarga besar ku Sangat cinta dengan musik Jadi dari kecil memang Aku punya beberapa cita-cita Salah satunya adalah Jadi musisi Jadi penyanyi Jadi pencipta lagu Jadi peniar juga Jadi presenter Dan juga jadi kimia analis dulu Nah tapi waktu itu Saat masuk penjurusan Aku agak Eh mana nih Mau jadi kimia analis Atau jadi Gambil Public Relations ya Cuman menurut aku Yang menunjang untuk Nanti aku ingin Bisa jadi seorang musisi Dan juga penyanyi Adalah Public Relations Menurut aku Karena disitu kan kita Akan banyak belajar Soal bagaimana menjadi Seorang PR Bagaimana kita Menghadapi banyak orang Ketemu dengan banyak orang Dan juga untuk Branding Dan segala macemnya Menurut aku Salah satu jurusan Yang sangat menunjang Untuk akhir aku Yang pengen Aku jejaki dari kecil Jadi penyanyi Adalah PR Jadi Karena menurut aku PR dan dunia entertainment Sangat-sangat berhubungan Sekali Berarti dari keluarga sendiri Tadi juga Sudah mendukung banget ya Kak Yura Sudah mendukung Oke Kak Yura Boleh tau gak nih Kak Awalnya Sorry Seperti Kak Yura Yang Menjadi penyanyi sukses Seperti Kak Yura Dibutuhkan kegigihan Dan juga kerja keras Pastinya Boleh gak Kasih tau kita Motivasi dari Kak Yura Sehingga Kak Yura Sampai saat ini Tidak pantang menyerah Menghadapi segala Rintangan-rintangan Untuk menjadi penyanyi sukses Seperti Kak Yura Kalau menurut aku Balik lagi ke passion Kalau misalnya Memang passionku Yang paling besar adalah Di musik Dunia musik Jadi apapun Yang terjadi Mau soal Banyak sekali Kerikil-kerikil Di dalamnya Aku yang pasti Harus fight Dengan mimpi Karena Lo pengen jadi apa Aku mimpi loh Yang sangat besar Karena mimpi Aku ingin menjadi penyanyi Jadi apapun Hal Yang akan menjadi Godaan nanti Saat Atau kerikil-kerikil Jadi aku terus Terus fokus Sama tujuan kita Memang tujuan yang pengen Jadi musisi Dan yang pasti Dalam berkarya Memang gak boleh Terus cepat puas Terus juga harus Ngerjain semuanya Beru-beru dari hati Jadi menurut aku Kalau misalnya Emang kita ngerjain dari hati Nanti pasti Nyampainya juga ke hati Dan yang pasti Menjalannya dengan Fun Tapi juga terus Harus gigih Harus kerja keras Apa sih hal tersuritnya Kak Yura Dalam Bidang Entertainment ini Dalam Menjadi penyanyi Yang paling sulit Apa ya Yang paling sulit Sebenarnya Mungkin karena Saking cintanya Aku sama pekerjaan diri Jadi rasanya yang sulit pun Gak aku Gak aku Gak aku Gak aku Apa ya Gak Gak usah Ya udahlah lewat aja Gak usah jadi pikiran banget Jadi Saking cintanya Jadi yang sulit Sudah lewat aja Oke Kak Yura Ada lagi pesan terakhir Untuk para pemirsa PPITV Agar teman-teman PPITV Bisa terus Semangat Bisa mengejar Mimpinya Seperti Kak Yura Akhirnya bisa menjadi Penyanyi pesan Apanya ini Pesannya Pesannya Untuk teman-teman PPITV Pesannya untuk teman-teman PPITV Mudah-mudahan Apapun yang kalian Cita-citakan Yang pasti Harus-terus Percaya Bahwa apapun yang Kalian cita-citakan Pasti bisa Terwujud Asal kalian Kerja keras Dan semua Mengerjakannya Dari hati Dan yang pasti Gegeh Jangan pernah Terus cepat puas Jadi harus Terus-terus Terus-terus Dikejar Dan harus Percaya Betul Sama kemampuan Dari sendiri Dan harus Berdedikasi penuh Sama pilihan Apa yang Sudah kalian pilih Dari awal Jangan sampai Setengah-setengah Jadi harus Totalitas Di bidangnya Emang kalian Pengen ambil Oke Baik pemirsa PPITV Demikianlah Liputan Tomat Kali ini PPITV Dari pelajar Untuk pelajar Sampai jumpa Demikian tadi Liputan Tomat Kali ini Semoga dapat Menginspirasi Dan bermanfaat Bagi kita semua Saya Farah Ferica Dan segenap Kru yang bertugas Komitian berdiri Dari hadapan Anda Dan jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Untuk mendapatkan Informasi terkini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari pelajar Untuk pelajar Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya